iya selamat siang nih Om ini kali ini saya kedatangan dua ini namanya inverter DC2AC Om jadi ini inputnya DC outputnya jadi AC ini saya mau ngetes nih Om ya yang kecil dulu nih Om apa sih paket yang didapet Oke pas saya buka di dalam ini ada buku apa kayak kertas gitu kertas ini untuk kayak semacam garansi tapi pakai bahasa China ini kan memang kan barang-barang dari Aliexpress ini Nah ini ada ini QC QC nya dan didusnya pun semuanya tulisannya hurufnya China ya Om tuh semuanya ini hurufnya Cina ini inputnya 60 70 volt ini bisa dua input Om ya 60 atau 70 volt Oke nah barangnya seperti ini Om barangnya cukup ringan enggak terlalu berat jadi di sini ini ada on off ya Om ya ini kondisi off ini nanti buat outputnya nih AC 220 sini ada indikator nah disini nih kita dapat paket ini ini Om ya kayak kabel ini begini ini merah itu plus minus itu hitam ya oke nah ini baterai saya Om ini 60 volt ini 60 volt ini yang 72 volt ini kita masih butuh alat lagi Om saya bikin alat seperti ini Om ya jemput dari situ ke sini masuknya baru masuk ke baterai Om saya mau ngetes dari baterai yang 60 volt dulu aja ya Om ya Nah kalau khusus untuk baterai VR seperti ini Om komperternya karena dia pakai belalai tuh nah nanti outputnya begini masuk ke sini baru masuk ke sini nih kalau pakai baterai VR saya mau coba pakai baterai yang biru tuh yang biru itu 60 volt 52 ah Oke saya coba dulu ya saya colokin dulu nanti saya mau ngetes kipas angin nih saya mau ngetes kipas angin Oke sebentar Om ya Iya ini Om udah saya colokin Om ya nah saya masukin ke sini nah ini masuknya ke sini nih nanti disini tinggal di on kan ya Om Nah tegangan baterai terbaca 64 ya 64 volt ini outputnya 220 ini full ya baterainya full Nah ini saya mau nyoba nyalain kipas angin nyalain kipas angin kipas angin kipas angin berapa sih buatnya saya enggak tahu colokin aja disini colokin disini sebentar ya oke Om ya sudah tercolok Nah sekarang saya mau hidupkan kipas anginnya nih wih hidup nah disini kita lihat nih disini 50 watt Oh ternyata 50 watt Hai saya mau nyobain apalagi ya ini sih klepnya bisa sampai 350 atau 500 si klepnya cuman kalau kata penjualnya sih amannya tiga setengah aja lebih dari itu ntar cepet habis memang lumayan lah buat kepake buat camping lumayan jadi kalau camping tinggal bawa inverter sama bawa baterai aja udah Om nanti bisa nyolok tuh Om di gunung lumayan kan bisa buat masak nasi bisa buat nyalain kipas angin bisa buat nyetel TV ini stabil loh ini loh enggak ada getaran loh karena sudah apa full-send web ya pure Oh sorry bukan full tapi pure-send web Oh ya untuk yang gede itu dapet ini Om dapet lektr lektr nya nah ini saya bingung nih kalau lektr kayak gini apakah bisa nyolok ke 12 pol gitu loh ini mungkin ada kesalahan mungkin kan 672 ya bukan ke 12 pol ya kalau 12 pol soalnya nggak nyala gitu loh seperti ini Om ya tuh hidup ya Oke mantap nah kali ini saya penasaran Om itu kan baterai saya 60 volume ya ini inverter dari 60 volt ke 220 saya mau buat ngetes baterai yang 72 volume ini saya punya charger charger chargernya ini dayanya aja berapa ya tuh deh tuh dayanya 400 watt Om ya nih charger daya 400 buat saya mau ngetes Om kira kuatnya Om bisa nggak buat ngeces ya Om ya Nah tuh hidup ya udah hidup tuh ini kita lihat berapa sih sebentar Oh masih nol ini belum hidup saya mau colokin di situ Om kira-kira-kira apa bisa nggak buat ngeces wah hidup Om hidup dari baterai baterai 60 volt inverter masuk ke charger masuk ke baterai 72 volt berapa tegangannya wah 450 volt Om bisa hidup ini kan klaimnya lima setengah Om ya ini empat setengah bisa loh tapi itu langsung turun tuh tuh voltasenya Om ya voltasenya 219 volt voltase baterainya 63,1 jadi bisa Om buat ngeces Om mantap Om ya ini yang kecil nanti saya coba yang gede yang gede harusnya bisa lebih kuat lagi ya Oke thank you Nah ini udah sekitar lima menit saya ngeces Om ya tegangannya masih stabil sedot aja di 450 watt cuman DC saya udah turun Om dari 64 ke 63 turun 1 volt lumayan sih men kayak memindahkan loh dari baterai itu dipindah kesini seman perantaranya ini ya lumayan lah Om baterai emergency Om jadi kalau kita bawa ini nih kalau kehabisan baterai di jalan tinggal nyari motoristik berhentiin papa minta baterainya nih ibaratnya kalau dimotor bensin kayak numpang nyedot bensin Om jadi nyedot bensin dari motoristik lain dimasukin inverter di charger buat gisi baterai unik 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 jeruk makan jeruk beneran ini Om kalau saya bilang hahaha Oke nanti ngetes yang gedean deh Om sementara sih yang kecilnya udah cukup oke sih karena memang enggak gede-gede ya mungkin kalau kebutuhan di atas 500 watt baru butuh yang gede ini dalam ya dengan harga ini kan sekitar 500 ribuan ya hampir 600 harganya 580 saya ini udah cukup worth it sih kalau kata saya kalau ini hampir 900 ini 880 saya belinya ini saya belum tahu kokotnya berapa kalau yang nih cuman saya nyoba yang ini dulu oke nanti selanjut yang ini Om ya yang gede Om ya nah ini tadi ternyata setelah panas dia nyala Om ada kipasnya ternyata Om nah ada kipasnya ternyata Om ada kipasnya nyala dan sekarang sudah mati kipasnya ya ini sudah kelar tegakannya naik tuh DC-nya 63,6 mungkin tadi karena dilot ya dilot 450 watt jadi dia turun ke 63 sekarang 63,6 batinnya idealnya segini nih memang kalau karakteristik baterai DC yang seperti itu om ketika dilot dikasih beban dia turun begitu bebayar dilepas dia akan stabil nah berarti dimana itulah realnya kapasitasnya ya gitu Om ini tinggal dimatin aja dan saya tinggal nyabut nih nyabut seperti ini Om jadi kalau yang mau beli inverter itu pastikan punya sambungan-sambungan yang kayak saya Om ya pastikan punya sambungan kayak saya Om ya ini saya bikin sendiri sih ini beli di online banyak Om ini namanya soket apa ya female ya female kayak gini dalamnya ya tadi sambung kayak ya itu ke soket yang sesuai dengan baterai dipunya nya kalau baterai punya VR ya kayak gini nyambungnya ke sini gitu Om ya nanti nyambung begitu set tapi ya gitu karena kalau beli inverter cuma dapatnya seperti ini Om dapatnya nih jadi inverternya dapet sama dapat ini nih dapatnya seperti ini jadi kesini mah gampang tinggal diputar plus minus nah ini harus cari pasangannya ya pasangannya dari sini ke baterai masing-masing kalau kayak baterai yang ini kan dia soketnya ada dua nih soket VR sama soket yang begini nih tuh kalau yang ini saya bikin XT itu XT kalau itu biar Om ini saya masukin ke baterai VR Om baterai VR saya masih berapa nih tegangannya masih ada tiga bar hijau nah cuman beda kalau yang gede Om kalau 60V di bawahnya Om dia hanya kebaca nih bar nya di bawah baca caceman tegangan DC nya tegangan outputnya 220 ya 220V jadi dari belalai masuk ke inverter ini baru masuk ke sini seret ya manisya mau ngetes gerinda ya Om gerinda tangan Oke kita tes Om ya hidup enggak sih penasaran ntar hidup coy berapa tengah-tengah Oh cuma 200 kuat Om eneng bisa ngegrinda modal baterai Oke nih bisa ngegrinda kita hanya dengan modal baterai sama inverter Thank you Nah kali ini saya colokin ke baterai yang 72V Om saya pengen penaharan sama indikator baterainya aja sih indikator bar nya di sini naik nggak sih dia Oke hidupin dulu Om ya kalau fungsinya udah pasti fungsi 100% nah tuh kalau 72V dia ngebaca Tom 80,9V ya tapi indikatornya naik kalau 60V di bawah Om tapi ngebaca voltasinya nggak nggak pengaruh sih hanya masalah tampilan aja dan memang ini ini lebih berat Om ya ini lebih berat dibanding yang ini dibanding ini jauh lebih berat kayak berasa lebih padat saya sih mendingan ambil ini sih tapi ya kalau buat titang-titang kecil-kecil ini ini tadi 400W kuat Om ya kalau ini mungkin bisa dua kalinya klaimnya sih bisa sampai 850 walaupun di speknya katanya 1000 ya kita anggap aja 800W oke lah Oke Om ya udah saya tes juga nih pakai baterai 72V kita ob ya thank you kita abone dari including